selamat datang di channel saya mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat olaviat saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menambahkan subscriber dengan cara yang aman videonya jangan di-skip biar paham bagaimana cara kerjanya Oke langsung saja kita menuju DKP silakan teman-teman teman-teman buka aplikasi Google Chrome yang ada di HPnya setelah teman-teman membuka Google Chrome yang ada di HPnya tuliskan studioyoutube.com tunggu hingga tampilannya semua terbuka nah kalau sudah seperti ini teman-teman bisa lihat semua disitu saya punya channel dengan subscribe berjumlah 2 nah selanjutnya untuk langkah berikutnya silakan teman-teman klik saja logo pengaturan yang ada di bagian bawah jika sudah terbuka maka akan tertampil seperti ini lalu teman-teman Scroll kebawah pilih tulisan channel la itu teman-teman pilih setelan lanjutan lalu Scroll kebawah lagi sampai dengan ketemu setelan lanjutannya nah disitu ada tiga bagian teman-teman pilih saja yang paling paling atas kelola akun YouTube setelah teman-teman klik akan beralih ke jendela yang baru setelah terbuka seperti ini Scroll kebawah lagi teman-teman langsung klik saja tambahkan atau kelola channel anda nah klik di bagian ini akan tampil seperti ini teman-teman situ ada channel yang asli yang sedang saya gunakan ini dan ada beberapa CN1 dan c2 yang sudah saya coba selanjutnya silahkan klik buat channel channel baru nah seperti ini ia akan tampil bentuk channel barunya dikarenakan tadi saya sudah buat CN1 dan dua tuh percobaan sekarang saya buat CN3 setelah itu klik aja langsung buat ya kita tunggu jadi teman-teman jika nanti tampilan webnya seperti ini ada pemberitahuan akun ini sudah memiliki channel jangan panik ini tidak masalah silahkan saja tutup browsernya lalu buat lagi channel baru seperti langkah pertama tadi klik saja kelola akun YouTube kemudian tambahkan atau kelola akun YouTube dia kalau bisa diklik di jendela baru supaya tidak terganggu nah disini teman-teman sudah lihat tadi berhasil saya buat kemudian diklik lagi buat channel baru tadi baru sampai CN3 silahkan buat lagi nama channelnya saya buat disini CN4 lalu klik buat tunggu lagi sampai kebuka nah tampilan yang yang sama tidak masalah dia teman-teman silahkan saja ditutup tabnya kemudian dibuka lagi seperti langkah awal tambahkan atau kelola channel Anda di sini teman-teman bisa lihat yang tadi CN3 dan CN4 itu sudah berhasil saya buat lalu kita akan lanjut ke CN5 teman-teman tinggal lakukan hal yang sama seperti langkah satu dan dua klik saja saya buat channel yang baru di sini saya akan membuat rencananya CN5 biar lengkap ya CN1 sampai CN5 nah langsung saya buat kita tunggu sebentar oke tampilan yang sama juga teman-teman biarkan saja tutup saja tabnya nah apabila sudah selesai membuat channel teman-teman disini bisa cek bisa lihat langsung disitu jumlah subscriber saya dua lalu teman-teman buka aja konten yang ada di channel Anda kemudian cari salah satu video dan silahkan teman-teman klik linknya itu untuk di copy ya seperti ini caranya dan kemudian teman-teman silahkan buka aplikasi YouTube yang ada di HPnya lalu di bagian pojok kanan itu silahkan di klik lalu pilih akun yang ingin login disini saya akan pilih akun yang pada nama CN3 kemudian setelah berhasil login ke dalam channel baru tadi caranya seperti ini dan kemudian masukkan saja di link pencarian pastikan disitu tadi link video yang sudah kita copy kalau sudah ketemu akun yang ingin kita subscribe tadi silahkan saja teman-teman langsung buka videonya dan kemudian tonton videonya lalu silahkan klik subscribe pada channelnya nah apabila sudah teman-teman subscribe seperti ini silahkan kembali aja kemudian diperkecil jendelanya dan langkah selanjutnya teman-teman seperti tadi ya login lagi pada punnya kemudian silahkan pilih channel mana itu selanjutnya ya kita lanjut ke CN4 dan kemudian kita lanjutkan pendaftarannya lalu kita pastikan di dalam link pencarian link video tadi yang sudah saya salin kemudian kemudian lakukan hal yang sama seperti tadi ya buka video yang ingin kita subscribe channelnya dan kemudian lakukan hal yang sama juga ya teman-teman klik juga subscribe pada channelnya seperti ini dan apabila sudah selesai silahkan di close aja jendelanya lalu kita login kepada CN5 akun yang sudah kita buat yang terakhir kali tadi silahkan klik di pojok kanan akun kemudian langkah yang sama juga silahkan klik akunnya lalu pilih channel terakhir tadi yang kita buat di CN5 teman-teman oke kita tunggu sebentar nah ini dia CN5 langsung saja untuk langkah terakhir ini klik CN5 nya dan hal yang sama juga seperti itu kita lakukan kita ulangi kita selesaikan pendaftarannya dan kita pastikan link video yang sudah kita copy dari akun yang ingin kita subscribe tadi nah seperti itu dia teman-teman boleh juga di klik pada akunnya langsung di subscribe atau ditonton videonya tapi sebaiknya ditonton videonya terlebih dahulu saran saya buat teman-teman silahkan ditonton videonya minimal itu 2 menit sebelum melakukan subscribe dan like pada akun tersebut sekarang kita cek ya teman-teman yang mana tadi akun yang utama yang ingin kita subscribe itu namanya tutorial.yt dan disini teman-teman bisa lihat semua subscribernya sudah bertambah menjadi 5 yang mana tadi awalnya itu ada 3 jika teman-teman ingin menambah subscribe lagi boleh silahkan ditambah sampai dengan 10 atau lebihnya ya jadi segitu saja untuk video tutorial kali ini jangan lupa di subscribe channel kita like dan juga share terima kasih sudah menonton video ini jika teman-teman belum paham silahkan diulang lagi videonya itu pesan saya dari awal tadi jangan di skip supaya usaha anda tidak gagal terima kasih sudah menonton dan berlangganan di channel saya sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax